Intro Pemirsa, kita akan memasuki habar 6 Panambayan Proyek pembangunan Jumbatan Alalak Kayu Tangi Ujung berkonsep Cable State senilai Rp290 miliar setumat lagi diperbaiki Namun, pergantian alur lalu lintas untuk bubuhan pengendara dari arah Banjarmasin ke Batola maupun sebaliknya dialihkan ke Jumbatan Alalak 2 yang bisa tembus ke Handil Bakti atau ke kawasan Blok 5 Perumnas Kayu Tangi, Banjarmasin Utara Proyek pembangunan Jumbatan Alalak Kayu Tangi Ujung berkonsep Cable State senilai Rp290 miliar setumat lagi diperbaiki Kadahannya harus mengorbankan banyak orang lantaran beberapa bangunan harus digusur demi kemaslahatan bersama Namun, pergantian alur lalu lintas untuk bubuhan pengendara dari arah Banjarmasin ke Batola maupun sebaliknya dialihkan ke Jumbatan Alalak 2 yang bisa tembus ke Handil Bakti atau ke kawasan Blok 5 Perumnas Kayu Tangi, Banjarmasin Utara Sebelum penutupan Jumbatan Alalak 1 maka arus lalu lintas menuju Jumbatan Alalak 2 resmi ditutup untuk perbaikan oprit Jumbatan mulai hari Jumat 1 Februari 2019 Arus lalu lintas dialihkan melewati Jumbatan Alalak 2 arah RS Ude Ansari Saleh Banjarmasin sedangkan truk besar lewat lingkar utara Pal 17 Rencananya Jumbatan Alalak 2 akan ditutup sampai 10 Februari mendatang Muhammad salah seorang pengendara Wetakoni Prima TV merasa resah dengan adanya penutupan Jumbatan Alalak 2 ini lantaran Jumbatan Alalak 1 macetnya sudah keadaan terkendali Jumbatan Alalak 1 sekedar diketahui Jumbatan Alalak 2 akan ditutup mulai 1 Februari hingga 10 Februari 2019 lantaran adanya tanah longsor di bagian ujung oprit Jumbatan sementara Jumbatan yang tembus ke terminal handil bakti itu akan ditutup maka arah lalu lintas dialihkan sementara ke Jumbatan Alalak dekat RS Ude Ansari Saleh Banjarmasin Nang Jua sebentar lagi akan ditutup mulai 25 Februari 2019 hingga 18 Mart 2021 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.